Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana sobat rosok kreator dimanapun anda berada kabarnya semoga jajah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan nikmatan dan dari segi yang barukah itu yang diharapkan oleh semua orang oke untuk membuat singkat waktu ini saya akan berbagi cara belajar sama-sama bareng-bareng mengatasi bagaimana cara mengatasi ya sobat bagaimana cara mengatasi di Mioji ya maha Mioji oposisinya mati padahal obatannya bagus cuma dia tidak dapat hidup mesinnya tidak dapat dihidupkan alias mati mati sobat ya seperti ini ini saya sudah buka joknya untuk membuat singkat waktu dan baterai sudah kita pasang juga fungsinya fungsinya mari seperti ini oke sobat terus kita akan coba hidupkan jadi tadi hampir aja dia mau hidup dia tidak mau hidup hampir mau hidup tapi tidak jadi untuk hidup mesinnya seperti itu ya sobat dan kita lihat daripada kodemil apakah ada deteksi yang diperlihatkan di kodemil tersebut kita coba starter kodemilnya tetap tidak ada tanda-tanda deteksi soal kerusakan jadi kita akan istilahnya mencoba satu persatu mengecek bagian apa saja yang mengakibatkan motor Mioji ini posisinya tidak dapat dihidupkan oke sobat terus kita akan juga mencoba untuk memakai podal starter ini sama juga tidak dapat menghidupkan mesin motor Mioji kita cek yang pertama kita buka businya kita cek kompresinya apakah ada atau enggak oke itu yang utamanya kita akan mengecek businya dulu oke untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe di channelnya Rosok Kreator dia dapat mengetahui video-video dari Rosok Kreator selanjutnya ya sob jadi biar tidak ketinggalan di like dan di subscribe tentunya kita belajar bareng disini jadinya mendeteksi kerusakan di seputar Mioji apa saja langkah-langkah yang kita lakukan guna mengetahui permasalahan minyota sebut sehingga tidak dapat hidup kita buka businya dulu kita belajar bareng teman-teman yang ingin belajar mendeteksi kerusakan yang pemula silahkan dicoba semoga saja kita tahu permasalahan yang terjadi di motor ini oke disini warnanya seperti ini sob selamat obblok gini, obblok selamat menikmati ini masih bagus oke kita cek Oh daripada pengapiannya apakah ada api di busi tersebut kita akan mengeceknya contangnya di on kan lo ya nah oke kita cek bareng-bareng berarti sistem daripada kelistrikanya terutama untuk menghidupkan busi api oke selanjutnya kita cek kompresi kompresinya apakah ada atau enggak dengan cara kita letakkan aja kita sumpol aja ya dimasukkan jadi kita di lubang busi kita cek kalau ada tekanan keras udara yang keluar daripada tokop silinder motor tersebut berarti kompresinya ada harus bagaimana kita mendeteksi untuk langkah selanjutnya karena businya masih bagus untuk sistem daripada pengapiannya kita akan pasang kembali kita cek yang lainnya so oke ya penyebabnya apa jadi diharapkan melangkahnya satu demi satu atau bertahap biasa jadinya nggak langsung kita bersamaan langkah yang paling mudah adalah dengan cara mengecek daripada busi oke dan saya pikiran saya busi udah aman tidak ada kendala nah terus kita coba aja sih ini lupa dari ya kita cek daripada bensinnya oke bensinnya masih ya kelihatan ya oke bensinnya masih bensin bahan bakarlah nanti menyebut bensin kalau ini ini ya isinya enggak ini bensin bensin atau premium nanti pertama atau petalit atau pertama petalit juga enggak tahu ya cuman ban bakarnya kita cek ada nah untuk selanjutnya kita akan ngecek di bagian full pumpnya sob ya full pumpnya ini teman-teman kalau enggak pulihnya kalau enggak pulihnya istilahnya alat untuk mengukur tekanan agak susah-susah loh ada sih caranya cuman saya akan menggunakan tekanan tekanan untuk mengukur tekanan berapa nanti angka yang diperlihatkan ini kita akan melihat apakah full pumpnya dapat menyemprotkan bahan bakar ke injektor atau enggak soalnya tekanan rendah tidak akan bisa menyemprotkan bahan bakar ke injektor dalam atas ini segini ya sob jampang ini injektor ini ya ini injektor ini tidak akan bisa menyemprotkan bahan bakar tersebut ke throttle body ini ya kalau tekanannya di full pump ini full pump ini di full pump ini tangki ini ya dalam tangki ini di bawah ini di full pumpnya itu lemah oke sop kita ambil sampai di sini nah kita akan ngecek akan nanya berapa saya akan menggunakan ini untuk mengeceknya berapa tekanan yang nantinya dihasilkan yang dikeluarkan berapa tekanannya oke kita sudah pasang oke sepertinya kita sudah pasang dari full pump oke kita langsung cek saja kita sudah menyambungkan oko injektor selangnya kita cek saja kita coba sama sekali tidak bergerasok ini padahal sudah kita on kita coba sekali lagi kita hidupkan oke tekanan tidak mau naik sama sekali tekanannya ini tekanannya tidak mau naik oke kita akan memeriksa selanjutnya tekanan tidak tinggi daripada bandagang ini apakah ada kotoran ataukah rotaknya tidak melemah atau bahas selang daripada full pump ini tersumbat atau bagaimana kita akan membukanya kita akan mengeceknya oke biar ketemu permasalahnya ini kayaknya permasalahnya tadi adalah diseputar tekanannya tidak mau naik tekanan full pumpnya tidak mau naik sehingga sehingga bahan bakar tidak bisa mengalir ke injektor sehingga tapi tidak bisa menyemprotkan bahan bakar ke throttle body yang nanti akan diproses melalui sistem pengelapitan seperti itu kurang lebihnya saat pengetahuan saya gitu ya untuk lebih jelasnya kita akan membuka tenggi bahan bakar ini biar jelas permasalahan apa yang terjadi baga satu permasalahan langsung menurutkan depan tekan pan tekan pan tekan pan tekan pan tekan pan selanjutnya kita akan mengecek full pump nya apakah ada pendala di dalam tangki berbahagia ini Oke kita buka langsung Sob selamat menikmati dan perhatikan Sob ini ada apanya ya ini ada karet yang masuk ke dalam tangki berbahagia masalah seperti ini yang aneh-aneh gitu dan kita lihat kita cek lihat Sob nah ini salah satu penyebab daripada tekanan di full pump tidak bisa naik ini ini adalah kotoran ya kotoran dari tangki bahan bakar yang masuk ke dalam saringan atau pempesnya full pump ini Sob tinggal gini ini udah penuh kotoran ini warnanya lihat Sob ya warnanya sudah hitam seperti ini ini tetap udah penuh dengan kotoran kita akan ganti nanti terus lihat kotoran 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 ini kemudian untuk tangki bahan bakar ini mungkin belum pernah dipersihkan ya Sob ini liat keraknya yang Ditimbulkan Atau yang ada Di dalam Tengki band bakar ini Dan nanti kita juga akan Menguras Tengki ini Ini dilihat Di dalamnya Masih ada Kayak karet seperti tadi Kelihatan Terus ada karet Tutup tangki juga Itu kelihatan Wah ini Monter gimana Jadi kita akan menguras Juga nanti Tuh di dalamnya Tuh ada pencapahteraan Itu apabila Nanti kita akan Kuras tangki Band bakarnya Juga Selain kita akan Memblongkar Filter Bensin Atau saringan Bensin Yang ada Di Full pump ini Jadinya ini saringan Untuk menyaring Band bakar yang masuk Yang Akan masuk ke Rotak Kedalam rotak ini Sehingga Bantu akan Akan keluar Melalui Jadu ini Sob Yang menuju Selang Atau Jika tadi Ya Ya Pokoknya intinya Prosesnya seperti itu Jadi Pokoknya Ngunungku ya Sob Jadinya Aku lah ya Roto Masaku ya Sudah Istilahnya Sudah jelas lah Ya Kurang lebihnya Seperti itu Setelah kita Bersihkan Kita Langukan Pemasangan Ini Pempas baru Ya Pempas baru Lalu filter baru Dari Pada Filternya Terus Ini Rotaknya Juga baru Saya Saya Menggunakan Barang-barang Yang Original Jadi Agar Lebih Maksimal Aja Sih Ya Oke Sob Langsung kita Pasang Aja Bersihkan Tadi Sudah Saya Bersihkan Sudah Saya Bilas Beberapa Kali Terus Selanjutnya Kita Tinggal Memasang Memasang Sob Sudah Kita Pasang Full Pomp Sekarang Kita Pasang Ke Bodi Motor Selanjutnya Tenggit Telah Kita Pasang Sob Selanjutnya Kita Akan Mengecek Ya Daripada Full Pomp Apakah Bainya Keluar Dari Selang Full Pomp Ya Oke Kita Cek Kita Tes Apakah Komor Atau Enggak Oke Kita Sob Ya Kontak Kita On Oke Berarti Sudah Bisa Dipastikan Ini Sudah Normal Lagi Ya Oke Kontak Kita On Lagi Begini Ini Biar Kelihatan Nanti Oke Kita Sob selanjutnya kita akan mengukur berapa PSE tekanan dari full pump tersebut apakah sudah normal seperti standanya atau enggak kita cek kita sudah pasang kita cek berapa tekanannya kita hidupkan kontak kita on oke oke kembali lagi nah selanjutnya kita akan mencoba menghidupkan mesinnya apakah sudah bisa atau belum kita coba kita coba amatkan dulu terus kontak kita on kita coba pakai oke 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 tekanan oke tekanan sekitar 45 PSV 45 PSV atau 3 bar seperti itu 45 PSV atau 3 bar tapi motor ini sudah kembali normal seperti satan setan oke oke itu satu kertas guys hai 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 Oke Sob, kembali normal sedikit semula ya Dimontor Mioji ini tadi Yang kita udah bersama-sama Menelusuri penyebab daripada Mioji tersebut Gak bisa di starter atau mati Kita coba lagi, sekali lagi Kita enakkan lama pemakaian Di double-double starter, tapi kita lihat Laginya agak banyak drop Jadi, dicayang setang lagi, biar enak Jadi, kita telah bisa mendeteksi Apa penyebab daripada kerusakan di Mioji ini ya Sob Tadi udah bareng-bareng bersama-sama Membongkar dan mempelajari Apa penyebab daripada Mioji tersebut Mati Padahal api Atau busi Ada Percikannya, terus Kompresi di motor Ini juga ada Tetapi kok tidak bisa Dihidupkan, seperti itu Itu berarti penyakit utamanya adalah Filter Lipamnya Atau pempesnya Beserta rotaknya Sudah saatnya diganti Sehingga tidak dapat Mengalirkan Bensin Atau bahan bakar Ke injektor Seperti ya Kurang lebihnya seperti itulah Jadi, teman-teman sudah Sedikit banyak Kita sudah sama-sama belajar Untuk mengetahui penyebab Daripada motor Mioji Mati Tidak bisa hidup Oke Sob Ini ada panas ini ya Makanya tidak begitu jelas Tapi tidak masalah Yang penting kita sudah bisa belajar Sudah bisa menemukan penyebabnya Oke, terima kasih Gimana Sob Mantap kan Oke ya Terima kasih ya Telah bersama-sama dengan Tosok Creator Mengupas segala sesuatu Penyebab Daripada motor yang Kita telusuri tadi Yaitu Mioji yang mati Pistata tidak bisa hidup Oke, terima kasih telah menyaksikan video Dengan Sob Creator Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih